1% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dan kardinitas Kofia sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi KKR atau total knee replacement Semoga bermanfaat, salam sehat Salam sehat selalu Saya Dr. Soni Wijaya dari Rumah Sakit Premier Jatah Negara Hernia merupakan protusi atau penonjolan dari suatu rongga melalui defect dari dinding rongga tersebut Maksudnya adalah seperti ini Contohnya, balon ini adalah benda berongga Dan tangan saya, saya jadikan menjadi dinding dari rongga tersebut Apabila tekanan yang meningkat dalam dinding tersebut Di sini saya akan tekan erat tangan saya Maka akan terjadi penonjolan dari balon tersebut melewati celah dari jari saya Sekarang, Anda bayangkan Bila baron tersebut adalah rongga perut kita dan jari adalah dinding perut kita Saat terjadi peningkatan dalam rongga perut tersebut akan terjadi penonjolan dari isi di dalam rongga perut kita Itulah hernia Seperti analogi yang sebelumnya Kalau balon itu kan isinya hanya udara Namun, rongga perut kita berisi banyak sekali organ Bayangkan, bila rongga perut kita menonjol tidak menutup kemungkinan akan ada organ-organ yang berada di sini yang berada dalam perut kita yang ikut keluar lewat tonjolan tersebut dan itu beresiko untuk terjadinya Cepitan Ada dua faktor yang menyebabkan seorang bisa terjadi hernia Pertama adalah kelemahan dari dinding perut yang bisa terjadi akibat defek sejak lahir atau terjadi karena otot perut melemah karena usia ataupun karena operasi dinding perut sebelumnya Kedua adalah karena peningkatan tekanan dalam rongga perut biasanya akibat sering mengedan, batuk, ataupun mengangkat barang yang berat Diri seseorang yang terkena hernia adalah adanya benjolan di dinding perut yang bisa terjadi di lipat paha, dipusar, atau di bekas sayatan operasi terdahulu yang awalnya hilang timbul timbul bila berdiri atau beraktifitas dan kemudian menghilang bila istirahat atau lebahat hingga kemudian benjolan tersebut menetap akibat dari perlengketan atau isi dalam benjolan tersebut terjepit oleh defek di rongga tersebut Apabila saat awal di mana benjolan tersebut masih hilang timbul berarti masih aman Alangkah baiknya, saat ini kita harus segera operasi karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kemungkinan adanya organ dari dalam perut baik usus ataupun organ lain dapat ikut serta dalam penonjolan tersebut dan pastinya itu beresiko untuk terjepit Bila hal ini sudah terjadi, maka organ yang terjepit harus kita potong atau kita buang Belum lagi, resiko infeksi yang terjadi akibat organ yang terjepit tersebut dan patalnya dapat mengakibatkan kematian akibat infeksi Tidak bisa, hernia itu tidak bisa sembuh tanpa operasi Hernia itu harus dioperasi sesegera mungkin sebelum menimbulkan komplikasi Hernia, perhatikan Bila terjadi penonjolan abnormal di dinding perut atasi segera sebelum menimbulkan komplikasi lebih jauh Salam sehat selalu, terima kasih Terima kasih